Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa di dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Marko Yudan di pagi hari ini Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dulu berdoa kami hantarkan Selamat pagi Bapak, kembali kami datang ke hadapanmu mengucapkan segala puji dan syukur Atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami Terlebih, engkau berkenan menjagai kami di dalam istirahat kami tadi malam Dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan Kami engkau anugerahi nafas kehidupan yang baru Sehingga kami boleh menikmati pagimu yang luar biasa indahnya pada saat ini Jika Rauh sedar kami akan beraktifitas, kami akan mendasarinya dengan firman Kiranya engkau berkenan berfirman Tuhan Sehingga kami boleh merenungkannya, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Sehingga firmanmu boleh menjadi dasar dan pegangan di dalam kami beraktifitas di hari ini Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur Haleluya, amin Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan terambil dari 1 Kuritus 9 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27 Demikian firman Tuhan Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggan pertandingan semua peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya Supaya sudah memberitakan injil kepada orang lain Jangan aku sendiri ditolak Renungan pada pagi yang indah ini akan mengambil judul menguasai diri Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Di Beijing, China khususnya di tempat latihan Mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti festa olahraga Olimpiade di tahun 2008 yang lalu Ada beberapa slogan yang salah satunya berbunyi demikian Para prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukan prajurit yang baik Atlet yang tidak ingin menjadi juara adalah atlet yang buruk Demikian bunyi dari salah satu tulisan penyemangat yang digantung di ruangan latihan olahraga di Beijing, China Mereka sudah menjalani latihan keras selama 6 tahun Selain itu mereka juga mempunyai sebuah lagu penyemangat yang sairnya berbunyi demikian Laki-laki berhati baja, tidak menangis Kami mau menjadi pahlawan, menjadi pemenang, dan meraih emas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bacaan ini berbicara tentang sebuah pertandingan Paulus menulis bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua peserta ikut berlari Tetapi hanya satu yang menjadi juara dan mendapat hadiah Jadi Paulus menasihati Agar kita dapat menguasai diri dalam segala hal Bukan untuk mengejar hadiah yang sementara Melainkan mahkota yang abadi Setiap anak Tuhan yang mau menjadi pemenang Tidak boleh berlari tanpa tujuan Tidak menjadi seorang petinju yang sembarangan memukul Ini berarti Anak Tuhan Jangan hidup sembarangan Tanpa perencanaan dan tujuan Apakah cita-cita hidup Anda? Jawabannya bisa Apa saja Terserah dari pribadi kita Namun yang penting adalah Merencanakan dan menyiapkan diri Untuk meraih cita-cita Anda mulai dari sekarang Untuk itu nasihat Paulus di atas Patut kita terapkan mulai hari ini Melalui beberapa langkah Yaitu yang pertama Kenalilah diri Anda Kita harus mengenali diri Anda Bapak Ibu Sudara Artinya di mana dulu kita yang lahir dan tumbuh Menjadi kanak-kanak yang telah dikenalkan oleh orang tua kita Dengan namanya Yesus Melalui cerita Melalui sekolah minggu Dan melalui Apa saja yang Menjadi Pegangan kita untuk mengenal Yesus Dan kemudian kita diberi tanda baptis Dan menjadikan matre bagi diri kita menjadi orang Kristen Dan lalu kita bertahap melalui proses dalam kehidupan kita Kita menerima pengakuan iman Atau Sidi Dimana ini menjadi jati diri kita Sebagai anak-anak Allah Yang kedua Latihlah Karena kita telah menjadi anak-anak Allah Dengan sendirinya dibentuk untuk ikut serta Dalam karya penyelamatan Dengan cara melatih diri kita Untuk hidup seturut dengan ganda Allah Karena kita diciptakan segambar dengan Allah Jadi kita mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Seperti Merendahkan Rendah diri Tidak sombong Mengasihi Dan lain-lain Maka untuk itu Kita dituntut untuk melatih itu semua Di dalam kehidupan kita Supaya kita tidak Supaya kita Dapat menjadi teladan yang baik Bagi saudara-saudara kita Untuk mengajak mereka Mengenali Allah Dan yang ketiga Kuasailah Karena kita sudah menerima Allah Dengan pengakuan Bahwa hanya dialah satu-satunya Juru selamat dalam hidup kita Maka kita sudah menjadi manusia yang baru Menjadi ciptaan yang baru Jadi kita harus meninggalkan kehidupan lama kita Untuk itu kita harus bisa menguasai diri kita Dan saat ini Kita bersama-sama kembali diingatkan melalui surat Rasul Paulus Untuk Jemaat di Korintus Agar kita semua bisa menguasai diri kita Di zaman yang semakin maju Dengan teknologi yang semakin canggih Dan dengan kehidupan yang serba instan ini Banyak sekali kudaan-kudaan yang seringkali Akan menggoyahkan iman kepercayaan kita Untuk itu kita harus waspada Kita harus bisa menguasai diri kita Dan kita harus membetengi diri kita Dengan firman Tuhan Dan tetap bertekun di dalam doa Karena ini merupakan senjata yang sangat ampun Jadi kuasailah diri kita Tuhan merbukkati kita semuanya Amin